Cersil kisah tiga negara jilid enam. Lubu berhasil diperdaya dan hal ini membuatnya marah sekali taktik yang sama berlangsung berhari-hari dia tidak dapat menyerang ataupun lari dari mereka pasukannya tidak mendapatkan istirahat. Dalam kekacauan ini, utusan tiba dan melaporkan, ibu kota dalam keadaan bahaya dari penyerangan General Fan Chou dan Zhang Ji. Lubu langsung memerintahkan pasukannya untuk berangkat ke ibu kota, pasukan lubu yang kacau segera dikejar Li Jue dan Guo Xi dan banyak pasukan lubu yang mati. Dia akhirnya berhasil sampai di Chang'an dan menemukan bahwa pasukan tentara pemberontak sangat banyak dan telah berhasil mengepung kota serangan lubu tidak memberi banyak arti kepada penyerang dan dia mulai kehilangan kesabarannya dan karena itu banyak prajuritnya yang lari ke pihak musuh akibat hal ini dia sangat sedih dan kesal. Sisa-sisa pendukung Dang Zhuo di dalam kota dipimpin oleh Li Meng dan Wang Fang memberikan bantuan bagi para penyerang dan beberapa hari kemudian mereka diang diam membuka pintu gerbang kota dan para pengepung pun memasuki kota lubu langsung menaiki kudanya dan melakukan perlawanan, tetapi kewalahan karena tentara musuh sangat banyak dia berencana pergi ke tempat Wong Yun tetapi dihadang oleh pasukan berkuda tentara pemberontak yang berjumlah ratusan kuda, lubu menerjang maju dan membantai pasukan itu, lebih dari 3.00 tewas dan terluka pasukan lainnya yang melihat tidak berani menahan laju lubu-lubu menuju gerbang kunci hitam dan memanggil Wong Yun. Keadaan sedang gawat sekarang, naiklah kudaku dan aku akan membawamu ke tempat yang aman. Wong Yun menjawab, jika aku diberkati dengan roh para leluhur dinastihan, aku akan berhasil merestorasi kedamaian yang selalu aku idamkan tetapi jika tidak, aku akan menyerahkan diriku sebagai pengorbanan kepada negara aku tidak akan lari dari bahaya saya sampaikan terima kasihku kepada para pejabat dan mereka yang telah mendukungku dan mintalah agar mereka selalu mengingat negeri ini. Lubu membujuk Wong Yun, lagi dan lagi, tetapi Wong Yun tidak mau pergi segera api mulai berkobar di berbagai sisi kota dan lubu harus pergi, meninggalkan keluarganya dia pergi mencari perlindungan kepada Yuan Su. Li Jue, Guo Xi dan pengikutnya menjarah dan membunuh banyak pejabat tinggi yang tewas Menteri Chong Fu, Lu Kui dan Zhou Hwan Komandan Pasukan Kekaisaran Chui Li dan Wong Qin tewas dalam pertempuran. Pemberontak akhirnya berhasil menerobos istana, para menteri dan pejabat meminta Kaisar segera pergi ke Gerbang Kedamainan Abadi untuk menenangkan pemberontakan. Melihat payung kuning, Li Jue dan Fan Chao menghentikan pasukan mereka dan mereka bersujud dan memberi hormat. Semoga baginda yang mulia panjang umur dan sehat selalu. Kaisar berdiri di atas menara dan berkata, Hai Panglima, apa maksumu kau memasuki ibu kota dan membuat kekacauan dan juga datang tanpa dipanggil? Kedua pemimpin itu bertukar pandang dan berkata, Dong Zhuo Perdana Menterimu telah dibunuh oleh Wong Yun dan kami di sini ingin membalaskan kematiannya. Kami bukan pemberontak kami hanya menginginkan Wong Yun dan kami akan menarik mundur pasukan kami. Wong Yun berada di antara para pejabat yang berdiri di samping Kaisar. Mendengar permintaan ini Wong Yun berkata, Rencana itu dibuat demi kepentingan kekaisaran yang mulia tidak perlu sedih kehilangan diriku karena aku telah membawa bencana ini aku akan turun menemui pemberontak itu. Kaisar menjadi sedih dan mencoba menahan tetapi menteri yang setia itu turun ke bawah dan berteriak, Wong Yun di sini. Kedua jenderal tadi langsung mengeluarkan pedangnya dan berkata, Untuk kesalahan apa tuan kami kau bunuh. Kejahatannya telah memenuhi langit dan menutupi bumi tidak ada lidah yang dapat menyebutkannya hari ketika dia mati adalah hari yang paling gembira di seluruh kota seperti ik kalian juga tahu kata Wong Yun. Dan jika dia memang bersalah, kenapa kami tidak mendapatkan pengampunan kata jenderal-jenderal itu. Pemberontak mengapa kau masih banyak bicara aku telah siap untuk mati, Wong Yun memejamkan matanya. Dan Wong Yun pun dibunuh di bawah kaki tembok istana. Setelah selesai membunuh menteri yang setia itu, mereka juga membunuh seluruh keluarganya sampai tidak ada yang tersisa semua orang bersedih melihat hal ini. Lalu berkatalah para penjahat itu satu dan yang lainnya, telah sampai sejauh ini, apakah yang lebih baik daripada untuk menguasai Kaisar? Mengumpulkan kekuatan, mateng mengerahkan pasukan untuk menolong Kaisar. Tidak, rakyat tidak akan menyetujui kematiannya sekarang kembalikan dia pada kekuasaannya dan kita masukkan orang-orang kita ke dalam kota musnahkan semua orang yang melawan kita dan kita bisa mengatur kematiannya lain hari dan seluruh kekaisaran akan ada dalam tangan kita. Lalu mereka berhenti menyerang. Kaisar berkata lagi dari atas menara, kenapa kau masih ada di sini kau telah membunuh Wong Yun, sekarang mundurkan pasukanmu. Lalu Li Jue dan Guo Xi membalas, pelayanmu ini berhak mendapatkan imbalan setelah kami melakukan jasa kepada dinasti. Dan apakah imbalan yang kau inginkan tanya Kaisar? Keempat orang itu menuliskan keinginan mereka dan menyerahkannya pada Kaisar. Kaisar tidak punya pilihan lain selain memewi permintaan keempat orang itu. Li Jue diangkat menjadi jenderal pemimpin pasukan kereta kuda terbang kekaisaran, penguasa dari Chiang, komandan pasukan di ibu kota, administrator istana dan meminta kekuasaan atas seluruh pasukan. Guo Xi diangkat menjadi jenderal pasukan garis belakang, penguasa dari Mei Yang, anggota administrator istana dan meminta lambang militer sendiri. Fan Chou diangkat menjadi jenderal pasukan kanan dan penguasa dari Wan Yan. Zhang Ji diangkat menjadi jenderal pasukan berkuda kerajaan dan penguasa dari Ping Yan Limeng dan Wang Fang yang membuka gerbang kota, diberi jabatan Panglima Kekaisaran. Setelah menerima hadiah dan gelar, Li Jue dan Guo Xi berterima kasih pada Kaisar dan pergi ke kemah mereka di aksunung pinggiran kota Chang'an. Pemimpin pemberontak yang lain juga diberikan pangkat atas jasa-jasa mereka dan sekali lagi ibu kota kosong dari tentara. Pengikut-pengikut Dang Zhuo yang sejauh ini telah berhasil, tidak melupakan tuannya itu mereka menjahit tubuh Dang Zhuo untuk dimakankan, tetapi hanya bagian-bagian kecil saja yang dapat ditemukan. Pangeran lalu mereka meminta seorang pemahat untuk memahat patung dari kayu cendana untuk dibuat mirip Dang Zhuo. Jasad Dang Zhuo itu lalu dipakaikan pakaian seorang pangeran, dan ditaruh dalam peti mati pangeran dan diselengarakan upacara layaknya seorang pangeran. Mereka memilih meiwar menjadi makamnya dan mencari hari baik untuk pemakaman itu. Tetapi tiba-tiba petir dan kilat bersambar dua kali di langit pada saat upaca tersebut, air sungai tiba-tiba banjir dan membalikan peti mati itu dan jasad Dang Zhuo terkena petir dan hangus. Kedua kalinya mereka ingin menguburkan Dang Zhuo juga terjadi hal yang sama di malam hari dan untuk yang ketiga kalinya pun bumi menolak jasad Dang Zhuo itu. Sementara itu api telah menghanguskan seluruh jasad Dang Zhuo yang telah menjadi abu jadi dapat dikatakan bahwa langit sangat marah kepada Dang Zhuo. Jadi sekarang Li Jue dan Guo Xi memegang kekuasaan sesungguhnya dan mereka menekan rakyat. Mereka juga menggeser orang-orang istana dan menggantinya dengan orang-orang mereka yang mengawasi gerak-gerak kaisar. Sehingga kaisar merasa tertekan dan dipermalukan semua kenaikan jabatan dan demosi juga dilakukan oleh kedua pemberontak itu. Dan demi untuk popularitas mereka memerintahkan memanggil kembali Jenderal Veteran Zhuo Jun ke dalam istana dan menjadikannya anggota administrator istana dan pemerintahan. Suatu hari datang laporan bahwa Gubernur Xi Liang, Mateng dan penjaga kekaisaran dari daerah Bingzhou, Hansui dengan seratus ribu tentara, datang dengan cepat mendekati ibu kota dengan niat menyerang pemberontak atas nama kaisar. Sekarang pemimpin dari barat ini telah membuat rencana yang hati-hati. Mateng dan Hansui telah mengirim dua orang kepercayaan mereka ke ibu kota untuk mengetahui siapa saja yang mendukung mereka. Mereka telah berkonspirasi dengan tiga pejabat penasehat kerajaan May Yew dan Chong Sao, dan komandan kekaisaran Li Ufan. Akan menjadi sekutu mereka di alam kota melawan pemberontak ketiga orang ini mendapat titah rahasia dari kaisar yang isinya mengangkat Mateng menjadi jenderal penakluk daerah barat dan Hansui jenderal yang menjaga daerah barat dengan titah ini. Kedua jenderal bergabung dan memulai perjalanan mereka. Keempat pemimpin, Li Jue, Guo Xi, Fan Chou dan Zheng Ji mengadakan pertemuan di GN jenderal-jenderal mereka dan membahas mengenai penyerangan ini. Penasehat Jiak Su berkata, karena pasukan mereka datang dari jauh, rencana kita adalah memperkuat pertahanan dan menunggu sampai persediaan makanan mereka habis dalam 100 hari persediaan makanan mereka akan habis dan mereka harus mundur saat itu kita dapat mengejar mereka dan menangkapnya. Li Meng dan Wang Fang berdiri dan berkata, rencana ini buruk berikan kami 10.000 prajurit dan kami akan menghancurkan mereka berdua dan membawa kepala mereka kembali. Untuk maju dan berperang DGN mereka artinya kekalahan, kata Jiak Su. Li Meng dan Wang Fang berkata, jika kami gagal kami bersedia kehilangan kepala kami tetapi jika kami menang maka kepalamu yang jadi taruhannya. Jiak Su kemudian mengusulkan pada Li Jue dan Guo Xi, 70 km di sebelah barat ibu kota ada buku Yizhou ZHI jalannya sempit dan tebingnya curah kirim jenderal Zheng Ji dan Fang Chou untuk menduduki daerah itu dan perkuatlah pertahanan mereka di sana sehingga mereka dapat membantu Li Meng dan Wang Fang. Li Jue dan Guo Xi setuju dengan rencana itu mereka memerintahkan 15.000 tentara infanteri dan berkuda bagi Li Meng dan Wang Fang yang sangat bersemangat mereka membuat kemas 90M dari Chang'an. Pasukan dari barat tiba Ma Teng dan Hon Sui memimpin pasukan mereka menyerang mereka menemukan lawan mereka Li Meng dan Wang Fang telah membentuk formasi perang. Ma Teng dan Hon Sui berkuda bersama ke depan pasukan mereka menunjuk pada pemimpin pemberontak, Ma Teng berteriak, mereka adalah pengkhianat. Siapa yang akan menangkap mereka? Dari belakang langsung ada pendekar yang maju ke depan, usianya masih sangat muda 17 THN matanya seperti meteor, badan yang kekar dan gagah dia bersenjatakan tombak panjang dan menaiki kuda yang gagah pemimpin muda ini bernama Ma Chou, anak pertama dari Ma Teng. Walaupun muda dia sangat pemberani Wang Fang meremahkan dia karena usianya yang muda, lalu maju dan melawan Ma Chou hanya dalam beberapa jurus saja, Wang Fang terjatuh dan tertusuk tombak Ma Chou ma. Chou lalu kembali ke dalam formasi, tetapi belum sempat Ma Chou sampai, Li Meng mengejar Ma Chou untuk membalaskan dendam Wang Fang. Ma Chou tidak mengetahui Li Meng mengejar tetapi ayahnya berteriak, kau sedang diikuti sekarang Ma Chou tahu bahwa dia diikuti tetapi pura-pura tidak melihat, menunggu sampai musuhnya mendekat dan Li Meng setelah mendekat dia mengangkat tombaknya dan akan menusuk. Tetapi ketika serang Li Meng itu datang, Ma Chou telah siap, dia berputar sehingga Li Meng gagal menusuk Ma Chou dan sekarang posisinya yang terbuka Ma Chou dengan tangannya yang kuat langsung menarik Li Meng sehingga terjatuh dari kudanya. Sekarang pasukan Li Meng dan Wang Fang tidak mempunyai pemimpin dan berlarian ke segala arah pasukan Ma Teng dan Houn Sui mengejar dan kemenangan menjadi milik mereka. Mereka terus menekan hingga malam, akhirnya mereka berkemah dan mereka memenggal kepala Li Meng dan memamerkan kepalanya di tengah kemah. Ketika Li Jue dan Guo Xi mendengar bahwa kedua jenderal mereka itu telah kalah oleh seorang pemuda yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, mereka mengetahui bahwa Ji Aksu memberikan saran yang bagus waktu itu dan sekarang mereka sangat menghargai saran Ji Aksu untuk bertindak defensif dan menolak ajakan perang. Dengan pasti setelah beberapa bulan, persediaan pasukan dari ksili yang menipis dan pemimpinnya mulai mempertimbangkan mundur. Pada saat ini seorang pelayan dari keluarga Ma Ye U mengkhianati tuannya itu dan menceritakan mengenai konspirasi ketiga pejabat istana dengan para penyerang Li Jue dan Guo Xi langsung menangkap ketiga keluarga dari konspirator tersebut, Ma Ye U, Chong Sao dan Liu Fan, dan memenggal mereka di pasar kepala mereka digantungkan di depan gerbang kota. Karena kehabisan perbekalan dan mendengar ketiga teman mereka telah dibunuh, satu-satu jalan bagi Ma Teng dan Hon Sui adalah mundur dengan segera Zhang Chi mengejar Ma Teng dan Fan Chou mengikuti Hon Sui. Ini pasukan Ma Teng yang mundur mengalami korban cukup besar dan hanya karena Ma Chao maka pasukan pengejar dapat dipukul mundur. Fan Chou yang mengejar tentara lainnya, ketika dia telah cukup dekat, tiba-tiba Hon Sui datang dan berani menyapanya serta berkata, Kau dan aku berasal dari daerah yang sama, kenapa kita bersikap tidak bersahabat begini? Fan Chou menjawab aku harus mentaati perintah atasanku. Aku di sini karena tugas negara, kenapa kau mempersulit diriku kata Hon Sui. Fan Chou lalu memutar kudanya, memerintahkan pasukannya dan meninggalkan Hon Sui dengan tenang keponakan Li Jue yang berada di dalam pasukan. Fan Chou menyaksikan kejadian ini dan melaporkannya kepada pamannya itu marah karena musuh telah lolos, Li Jue ingin mengirimkan pasukan untuk membalas jenderalnya itu. Tetapi Jiak Su datang dan berkata, rakyat masih belum tenang, akan sangat berbahaya untuk memprovokasi perang tetapi undanglah Fan Chou ke sebuah pesta dan ketika sedang berlansung, bunuhlah dia karena melalaikan tugas. Ini sepertinya adalah saran yang bagus bagi Li Jue, lalu dia mengadakan pesta dan mengundang Seng Ji serta Fan Chou yang menerima undangan mereka. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sikap Li Jue berubah dan bertanya pada Fan Chou, apa yang kau rencanakan dengan Hon Sui apakah kau sekarang telah menjadi pengkhianat? Tamu Ik tidak senang tanpa sempat berkata apa-apa langsung dikepung pengawal dan kepalanya langsung berada di lantai. Ketakutan yang amat sangat, tamu lainnya Seng Ji langsung bersujud di lantai. Fan Chou adalah pengkhianat kata Li Jue, sambil membantu Seng Ji yang ketakutan berdiri, dan dia telah mendapatkan ganjarannya kau adalah temanku dan tidak perlu takut. Li Jue memberikan Seng Ji komando atas pasukan Fan Chou dan Seng Ji pun kembali ke markasnya di Ahong Nong. Tidak ada pemimpin berani menentang keinginan ketiga jeneral tersebut tetapi Ji Aksu tidak pernah berhenti menyarankan ketiga jeneral tersebut untuk lebih memikirkan kemakmuran rakyat dan mencari orang-orang pintar dan bijak untuk diperkerjakan dan meyakinkan kalau hal ini penting untuk melanggemkan kekuasaan. Setelah ketiga jeneral mengambil alih kekuasaan masalah baru muncul pemberontak jubah kuning muncul kembali di Kingzhou mereka datang dengan dipimpin banyak pemimpin dan dalam jumlah ratusan ribu orang dan menjarah semua tempat yang mereka lewati. Administrator Istana ZH Ujun berkata bahwa dia tahu satu orang yang dapat menghancurkan pemberontakan itu dan ketika mereka bertanya siapakah orang itu, ZH Ujun berkata, Kalau kau mau menghancurkan pemberontak ini kau akan gagal kecuali kau menggunakan jasa Cao Cao. Dan dimanakah diatanya Li Jue? Dia adalah gubernur di Danjun dia mempunyai pasukan besar dan kau hanya perlu memerintahkan dia untuk bertindak dan pemberontakan akan dapat dipatahkan. Utusan dikirim secepatnya dengan perintah untuk Cao Cao dan Baoxin, penguasa JBI untuk bertindak dan memadamkan pemberontakan segera setelah kau Cao menerima perintah kekaisaran, dia menyerang posisi pasukan pemberontak di Suwo yang Baoxin dan pasukannya menerjang masuk ke dalam pasukan musuh dan membuat kerusakan dimanapun dia bisa, Tetapi akhirnya dia mati di dalam medan pertempuran Cao Cao mengejar pemberontak ketika mereka lari ke JBI 10.000 orang menyerah dan Cao Cao memasukannya ke dalam barisan tentaranya ketika pasukannya mencapai suatu tempat, banyak yang menyerah dan bergabung bersamanya setelah 100 hari, dia telah memenangkan 3.000.000 tentara dan lebih dari 1 juta penduduk yang menjadi tentaranya. Dari jumlah ini yang paling kuat dan berani dijadikannya tentara Kingshou dan sisanya dikirim pulang ke rumah mereka untuk mengurus sawah konsekuensi dari sukses Cao Cao ini adalah menaikan popularitas dan prestisnya yang setiap hari terus bertambah dia melaporkan sukses ini ke ibu kota Chang'an dan diberi gelar general yang menjaga timur. Liu Dai kemudian menyerahkan kekuasaan daerah Yan Zhou kepada Cao Cao. Di markas barunya ini, Cao Cao menerima orang-orang bijaksana dan pemberani dua orang pintar, paman dan keponakannya, datang pada saat yang bersamaan, keduanya dari Ying Chuan, bernama Ksun Yew dan Ksun Yew pamannya pernah bekerja bagi Yuan Shao. Cao Cao bergembira mendapatkan kedua orang ini dan berkata, Ksun Yew adalah Zheng Liang bagiku, dia mengangkat Ksun Yew sebagai komandan lapangan dan keponakannya Ksun Yew yang terkenal karena kemampuannya dan pernah menjadi pejabat istana di Luoyang, tetapi membuang karirnya dan kembali ke desa Cao Cao mengangkatnya menjadi instruktur militer. Ksun Yew berkata kepada Cao Cao, ada seseorang yang bijak di Yan Zhou, tapi aku tidak tahu untuk siapa dia bekerja. Siapakah diatanya Cao Cao? Chang Yew dia berada di abagian timur Yan Zhou. Ya, aku juga telah mendengar mengenai dia, kata Cao Cao. Lalu utusan dikirim ke tempat itu untuk mencari informasi Chang Yew sedang pergi ke bukit untuk belajar. Cao Cao memerintahkan ke bukit itu dan Chang Yew datang memenuhi undangan. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak berharga untuk rekomendasimu kata Chang Yew kepada temannya Ksun Yew, Karena aku kasar dan ceroboh tetapi apakah kau lupa dengan teman satu desamu, Guo Jia dia sangat pandai dan hebat. Kenapa tidak menyebar jala untuk menangkapnya? Aku sungguh lupa kata Ksun Yew tiba-tiba. Jadi dia menyampaikan hal ini kepada Cao Cao dan langsung mengundangnya. Guo Jia mendiskusikan masalah-masalah dunia dengan Cao Cao, dia merekomendasikan Liu Yew dari Hunan, yang juga merupakan keturunan Liu Xiu, kaisar pertama Han Barat. Ketika Liu Yew tiba, dia membawa dua orang temannya Men Chong dari Sanyang dan Lukian dari Wu Chong yang telah diketahui Cao Cao dari reputasinya. Kedua orang itu membawa sebuah nama lagi bagi Cao Cao yaitu Mao Jie dari Chen Liu yang juga datang dan diberikan jabatan lalu datangnya seorang terkenal dengan pasukannya yang berjumlah 500 orang untuk menawarkan jasanya dia adalah Yew Jain dari Taishan, seorang ahli berkuda dan memanah dan memiliki kemampuan lebih dalam melatih tentara dia diangkat menjadi inspektur pasukan. Lalu suatu hari Xiao Houdon membawa seseorang untuk diperkenalkan pada Cao Cao. Siapakah dia tanya Cao Cao? Dia berasal dari Chen Liu dan namanya adalah Dianui. Dia adalah yang paling pemberani dan yang terberani dia adalah bawahannya Zhang Miao, tetapi bertengkar dengan beberapa orang di dalam kemahnya dan membunuh selusin dari mereka dengan tangan kosong. Lalu dia lari ke gunung di mana kau menemukan aku sedang memanah ketika aku melihat dia sedang melawan seekor harimau di tengah arus sungai aku membujuknya untuk bergabung dengan tentara aku dan aku merekomendasikan dia. Aku melihat dia bukanlah orang biasa kata Cao Cao, dia tampak sangat tegap dan terlihat kuat serta berani. Dia sangat berani dia membunuh seseorang untuk membalaskan dendam temannya dan membawa kepalanya melewati seluruh pasar ratusan melihat dia, tetapi tidak berani mendekat senjata yang dia gunakan saat ini berupa dua kampak besar, yang masing-masing beratnya 1-2-0 pon dan dia menaikku kuda dengan kedua senjata ini di tangan. Cao Cao memerintahkan Dianui untuk membuktikan kemampuannya lalu Dianui berkuda dan dia melihat sebuah batang kayu besar sedang terombang ambing karena angin dan akan segera jatuh sekelompok tentara sedang berusaha keras untuk membuatnya kokoh lalu dia turun dari kuda dan berteriak kepada orang-orang itu untuk minggir dan dia memegang batang itu dan menancapkannya ke dalam tanah hanya dengan satu tangan dan batang itu berdiri tegak walaupun angin bertiup kencang. Ini adalah Eli lagi kata Cao Cao, note, Eli adalah seorang general di dinasti Zhou yang bekerja untuk Raja Sang dan dia mempunyai kekuatan fisik yang tidak biasa. Dia lalu memberikan Dianui posisi sebagai komandan penjaga markas utama dan dia juga memberikan Dianui hadiah berubah jubah yang bagus dan kuda dengan sadel yang bagus. Cao Cao Menyemangati orang-orang bijak agar dapat membantu dirinya dan dia memiliki penasehat yang hebat untuk urusan sipil dan general pemberani di dalam pasukannya dia menjadi terkenal di seluruh dataran timur. Sekarang ayah Cao Cao, Cao Song tinggal di Lam Jai dia bersembunyi di suatu tempat yang bebas dari pergolakan dunia Cao Cao berharap dapat bertemu kembali dengannya sebagai seorang anak yang berbakti Cao Cao mengirim gubernur Taishan, Ying Shao untuk mengawal ayahnya ke Yan Zhou Cao Song membaca surat dari anaknya dengan gembira dan keluarga itu siap untuk pindah mereka berempat puluh seluruhnya. Jalan mereka melalui daerah Ksuzhou di mana penjaga kekaisaran Taokian sangat tulus dan orang yang menjunjung tinggi kebenaran berkuasa dia telah lama ingin membangun hubungan baik dengan Cao Cao Tetpai belum dapat menemukan momen yang tepat mendengar keluarga Cao Cao melewati daerahnya Taokian menyambut mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sekali membuat jamuan dan menyenangkan mereka selama dua hari dan ketika mereka pergi Taokian mengantarnya sampai perbatasan daerahnya lalu dia memerintahkan General Zheng Kai untuk mengantarnya lebih jauh dengan membawa 500 orang tentara seluruh rombongan mencapai sebuah desa bernama Huafi saat itu adalah akhir musim panas dan sedang masuk musim gugur dan saat itu mereka terhenti karena hujan yang lebat sekali dan satu-satunya tempat untuk berteduh adalah sebuah kuil tua dan mereka segera pergi ke sana keluarga Cao menempati ruang utama dan pengantar mereka di ruang samping pasukan yang mengantar kebasahan, marah dan tidak senang lalu Zheng Kai memanggil beberapa bawahannya dan berkata kita dulunya adalah pemberontak jubah kuning dan menyerah pada Taokian karena tidak ada pilihan lain kita tidak pernah mendapatkan banyak dari hal itu sekarang di sini ada keluarga Cao dan kita dapat menjadi kaya kita akan menyerang tiba-tiba nanti malam dan membunuh semuanya lalu kita akan mendapat banyak harta dan kita akan lari ke gunung mereka semua setuju badai lalu terus berlanjut sampai malam Cao Song menanti dengan gelisah tanda-tanda badai segera berlalu dia tiba-tiba mendengar ada keributan di luar adiknya Cao de mengeluarkan pedang dan keluar untuk melihat apa yang terjadi Cao de langsung terbunuh Cao Song menarik tangan salah satu selirnya keluar bersamanya dan mencari jalan di belakang kuil untuk kabur tetapi wanita itu tidak dapat melewati celah kecil di belakang kuil itu jadi mereka berdua bersembunyi di belakang sebuah rumah kecil akhirnya mereka ditemukan dan dibunuh Gubernur Ying Sao yang gagal menjaga keluarga Cao Cao lalu lari kepada Yuan Sao para pembunuh itu kemudian lari ke selatan sungai Hui dengan hasil jarahan mereka setelah mereka membakar kuik tua itu beberapa pengawal yang berhasil lolos melaporkan hal ini pede Cao Cao ketika dia mendengar hal ini dia langsung jatuh ke tanah dan menangis sangat keras mereka semua lalu membantunya berdiri dengan marah dia berkata orang nyata Okian telah membunuh ayahku langit yang sama tidak dapat menaungi aku dan dia aku akan menghilangkan daerah Ksuzo dari muka bumi ini hanya dengan itu aku dapat memuaskan balas dendamku Cao Cao meninggalkan pasukan berkekuatan 30.000 di bawah Ksun Yew dan Chang Yew untuk menjaga markas di timur dan tiga kota utama yaitu Won Chang, Fan Xia dan Dang Jun lalu dia dengan tentara yang lainnya pergi ke Ksuzo untuk membalas dendam mayahnya Ksia Ohoudun, Yew Jin dan Dian Woi bersama Cao Cao memimpin pasukan di garis depan Cao Cao memerintahkan seluruh penduduk dibunuh di setiap kota yang ditangkap sekarang gubernur Yew Jin yang Bianrang adalah teman dekat dari Taokian mendengar Ksuzo terancam Bianrang dengan 5.000 tentaranya membantu Taokian marah dengan tindakan ini Cao Cao mengirim Ksia Ohoudun untuk membunuh Bianrang yang masih dalam perjalanan pada saat ini Chang Gong yang berada di Dang Jun juga merupakan teman Taokian dan mendengar Cao Cao akan menghancurkan dan membunuh seluruh penduduk Chang Gong lalu segera datang untuk menemui Cao Cao mengetahui maksud kedatangan Chang Gong Cao Cao tidak mau menemuinya tetapi kemudian Cao Cao teringat dengan kebaikan yang dia pernah terima dari Chang Gong akhirnya dia mempersilahkan dia menghadap Chang Gong berkata mereka berkata kau akan membalaskan dendam ayahmu Dixuzo dan membunuh seluruh penduduknya aku datang untuk mengucapkan beberapa patah kata pelindung kekaisaran Taokian adalah orang baik dia tidak pernah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencelakai orang lain ayahmu menemui ajalnya di tangan Zeng kau Taokian tidak bersalah dan penduduk lebih-lebih tidak bersalah apa-apa dan untuk membunuh mereka adalah suatu kejahatan aku mohon kau memikirkan hal ini Cao Cao membalas DGN marah kau pernah meninggalkan aku dan sekarang kau menemuiku untuk omong kosong ini Taokian membunuh keluargaku dan aku akan membelah jantungnya sebagai balas dendam aku bersumpah kau dapat berbicara denganku sebagai teman aku akan tetap seperti ini seperti aku tidak mendengar apapun Chen Gong pergi dengan menghela nafas dia berkata aku tidak dapat menemui Taokian dan melihat mukanya lalu Chen Gong berkuda ke daerah Chen Liu dan memberikan jasanya buat gubernur Zhang Miao pasukan Cao Cao melakukan pembalasan dendam dengan menghancurkan tempat yang dilewatinya dan membunuh rakyat serta merusak makam di antara kota-kota yang dihancurkannya ada sebuah kota kecil yang berisi kaum pelajar di kota itu sedang diadakan ujian tingkat daerah yang menjadi juara daerah tahun itu adalah Zuge Jin tetapi di saat yang sama pasukan Cao Cao masuk ke dalam kota dan membakar serta membantai seisi kota keluarga Zuge Ik ada di dalam kota semuanya terbunuh kecuali Zuge Jin, Zuge Liang dan Zuge Jun saat itu Zuge Laing berusia 1-2 THN dia menyaksikan ayahnya terbunuh Zuge Liang Zuge Jin dan Zuge Jun berasal dari desa Yangde di Provinsi Langye setelah kejadian ini Zuge Liang bersama Jin dan Jun pergi ke tempat paman mereka Zuge Xuan di ada erah Nanyang Zuge Liang akhirnya meninggalkan bangku sekolah dan belajar ilmu Tao untuk menenangkan dirinya dan dia mengucilkan diri di Longzong saat pembantaian ini terjadi adalah THN ketiga masa pemerintahan Kaisar Xian, THN 193 meter ketika Tao Kian mendengar masalah ini dia melihat ke langit dan berkata aku pasti telah berdosa sebelumnya sehingga langit menghukumku dan membawa petaka bagi rakyatku dia memanggil semua bawahannya untuk berkonsultasi salah satu dari mereka Cao Bao berkata sekarang musuh telah ada di depan kita kita tidak dapat duduk dan diam saja aku akan keluar dan melawan Tao Kian dengan ragu-ragu mengirim tentara keluar dari kejauhan dia melihat tentara Cao Cao menyebar sepajang cakrawala di atas bendarnya Cao Cao menulis huruf besar sekali sehingga dapat dilihat dari jarak jauh bertuliskan balas dendam ketika Cao Cao telah tiba Cao Cao berpakaian putih untuk upacara kematian dan mengatangatai Tao Kian tetapi Tao Kian tidak terpancing dan dia bersujud pada Cao Cao dari atas bentengnya dan berkata aku berharap dapat berteman denganmu Tuan dan aku mengirim Zheng Kai untuk mengawal keluarga mu aku tidak tahu di dalam hatinya pemberontak itu belum juga berubah kesalahan ini bukan disebabkan karenaku seperti yang engkau lihat kau keparat tua kau membunuh keluarga ku dan sekarang kau berkata omong kosong ini kata Cao Cao dan dia bertanya siapakah yang akan mengambil kepala Tao Kian untukku Xia Ho Dun maju ke depan Tao Kian langsung masuk ke dalam bentengnya dan Cao Bao keluar untuk melawan tetapi baru saja mereka mau berhadapan tiba-tiba angin ribut turun di tempat itu dan Yebu serta kerikil berterbangan dan membuat kacau tempat itu kedua pasukan mundur ke tempat masing-masing Tao Kian segera mundur ke dalam kota dan memanggil bawahannya kekuatan Cao Cao terlalu kuat bagi kita kata Tao Kian aku akan menyerahkan diriku sebagai tawanan dan biarkan dia melakukan apapun padaku sebagai balas dendamnya aku mungkin dapat menyelamatkan rakyatku tetapi tiba-tiba ada orang yang berkata kau telah lama memerintah di sini dan rakyat menyukaimu untuk memerintah mereka musuh memang kuat tetapi mereka tidak akan dapat menerobos tembok kita tidak jika rakyat ikut berjuang bersamamu aku punya rencana yang dapat membuat Cao Cao mati di tempat di mana dia tidak akan dapat dikuburkan kata-kata yang berani ini mengejutkan ruang sidang dan mereka sangat ingin mengetahui rencana ini dia adalah Mi ZHU yang berkata tahu bagaimana Cara mengalahkan Cao Cao Mi ZHU lahir dalam keluarga pedagang kaya di Danghai dan berdagang di Luwo yang suatu hari dalam perjalanan pulang dari kota itu di dalam kereta kudanya dia bertemu dengan wanita yang cantik sekali yang memohon padanya untuk ikut dia berhentu dan menyerahkan tempat duduknya keabdanya wanita itu membagi tempat duduknya kepadanya Mi ZHU lalu duduk tetapi dia berusaha memberi jarak dan tidak melihat ke arah wanita itu sekalipun dan tetap bersikap sopan mereka berpergian untuk beberapa km jauhnya dan di tengah jalan wanita itu berterima kasih dan turun sebelum wanita itu pergi dia berkata aku adalah Dewi Api dari dataran selatan aku sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan perintah Kaisar Langit untuk membakar kediamanmu tetapi kesopananmu dan kebaikanmu telah menyentuh hatiku sekarang aku peringatkan dirimu cepatlah pulang keluarkan hartamu dan selamatkan keluargamu karena aku akan tiba nanti malam lalu dah menghilang Mi ZHU dengan cepat pulang dan segera memindahkan seisi rumah dan barang berharganya malam itu Api menyala dari dapur dan membakar seluruh rumah setelah ini Mi ZHU menyerahkan hartanya bagi orang miskin dan yang membutuhkan Taokian memberinya jabaran kepala pengadilan rencana yang diusulkan Mizu adalah seperti ini aku akan pergi ke BSH dan meminta gubernur Kong Rong untuk membantu yang lain harus pergi ke King Zhou dan meminta bantuan pelindung kekaisaran Tian Kai kalau kedua pasukan ini melawan Cao Cao maka dia pasti akan mundur Taokian menyetujui rencana itu dan dia menulis dua buah surat dia bertanya siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk pergi ke King Zhou dan Chen Deng dari Guangling mengajukan dirinya Mi ZHU dan Chen Deng keluar dari kota diam-diam pede malam hari dan Taokian serta yang lainnya berusaha bertahan semampu mereka Kong Rong berasal dari Kufu di negara bagian Ludia adalah generasi ke-20 dari guru besar Konfusius Konfusi Kong Rong sangatlah pintar ketika berusia 10 THN dia pergi untuk bertemu Li Ying gubernur dihinan tetapi penjaga pintu tidak mengijankannya masuk tetapi Kong Rong berkata, aku adalah kerabat dekat Menteri Li Ying lalu dia dipersilahkan masuk Li Ying bertanya pada Kong Rong ada hubungan apa antara keluarganya dan keluarga Kong Rong sehingga bisa disebut sangat dekat anak itu menjawab, leluhurku Konfusius pernah bertanya pada leluhur Mulauzi mengenai upacara jadi keluarga kita telah mengenal satu sama lain untuk sekian banyak generasi Li Ying terkejut mendengar jawaban anak ini Kemudai Menteri Tinggi Chen Wei datang berkunjung yang di mana Li Ying menceritakan mengenai anak itu dia adalah anak yang hebat kata Li Ying menunjuk kepada Kong Rong Chen Wei menjawab, tidak selalu anak yang pintar akan menjadi orang yang pintar ketika dewasa Kong Rong lalu bertanya, dengan apa yang baru saja kau katakan Pak kau tentu saja satu dari anak-anak yang pintar itu Menteri dan Gubernur, keduanya tertawa mendengar jawaban itu dan berkata anak ini akan menjadi bangsawan kelak jadi dari kecil Kong Rong telah terkenal sebagai seorang pemuda di Anik menjadi komandan pasukan kekaisaran dan bertugas menjadi Gubernur di BSH di mana dia sangat dikenal karena keramahannya di gedung kerjanya dia menulis di pilar-pilar gedung dengan tulisan Biarkan ruangan ku penuh dengan teman-teman dan cangkir ku penuh dengan arak itu adalah yang ku suka Setelah 6 THN di BSH seluruh penduduk mencintainya ketika Mi ZHU tiba seperti biasa Kong Rong sedang duduk bersama tamu-tamunya dan utusan segera dikirim untuk mengabarkannya Mi ZHU lalu menghadap dan Kong Rong bertanya apa keperluan Mi ZHU Mi ZHU lalu menyerahkan surat dari Taokian yang menceritakan Chao Chao sedang mengepung Ksuzou dan dia memerlukan bantuan Lalu berkatlah Kong Rong, Tuanmu dan aku adalah teman baik dan kehadiranmu di sini membuatku harus pergi membantunya tetapi aku tidak punya permusuhan dengan Chao Chao jadi aku akan menulis surat dulu untuk Chao Chao dan memohon dia untuk berdamai jika dia menolak ajakanku maka aku akan menyiapkan tentaraku Kau Chao tidak akan mendengar usulan perdamaian dia terlalu yakin dengan kekuatannya kata Mi ZHU Kong Rong tetap menulis surat dan pada saat yang sama juga memerintahkan tentaranya bersiap pada saat ini tiba-tiba pasukan pemberontak Jubah Kuning berjumlah kurang lebih 10.000 orang merampok dan menjarah daerah BS Hai Kong Rong harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu Kepala pemberontak Guan Hai maju ke depan dan berkata aku tahu kota ini subur dan makmur aku ingin meminta 10.000 kereta berisi beras berikan apa ik aku mau dan kami akan pergi menolak dan kami akan merobohkan tembok kota dan menghancurkan setiap makhluk hidup Kong Rong berteriak balik aku adalah pelayan dari dinasti Han dipercayakan untuk menjaga tanah ini apakah kamu pikir aku akan memberi makan pemberontak? Guan Hai mememcup kudanya dan mengayunkan pedangnya dan berkuda menuju depan Zhong Bao salah satu jenderal Kong Rong mengambil tombaknya dan keluar melawannya tetapi setelah beberapa ronde Zhong Bao terbunuh lalu pasukan Kong Rong menjadi panik dan kembali ke dalam kota untuk berlindung pemberontak lalu mengepung kota dari segala sisi Kong Rong sangat terpukul atas kejadian ini dan Mi ZHU yang melihat tidak ada harapan untuk sukses dalam misinya ini sangat bersedih pemandangan dari tembok kota sangatlah menyedihkan karena pemberontak tak terkira banyaknya suatu hari ketika sedang berdiri di tembok kota Kong Rong melihat satu orang dengan tombaknya berkuda melewati pemberontak jubah kuning dan membantai mereka seperti rumputan yang diterbangkan oleh angin tidak terlalu lama orang itu sampai di pintu gerbang kota dan berteriak bukan gerbangnya tetapi penjaga gerbang tidak mau membuka gerbang untuk seseorang yang tidak dikenal dan dalam penantian itu tentara pemberontak mulai mendekati si pengendara kuda tiba-tiba pengendara kuda itu berputar dan menerjang mereka semua serta berhasil membunuh selusin dari orang-orang itu hal ini membuat pemberontak yang lain mundur ke belakang parit dua Kong Rong akhirnya memerintahkan untuk membuka pintu gerbang dan membiarkan orang itu masuk setelah diadi dalam lalu orang itu turun dari kuda dan memberi hormat pada gubernur Kong Rong namaku adalah Tai Chi Chi dan aku berasal dari Lai Wong aku sedang pulang ke rumah kemarin dari daerah utara untuk menemui ibuku dan aku mendengar kotamu dalam bahaya dari serangan pemberontak ibuku berkata kau telah sangat baik padanya dan bilang padaku bahwa aku harus membantumu jadi aku pergi sendirian ke sini dan disinilah aku sekarang ini adalah berita yang mengembirakan Kong Rong sudah mengetahui mengenai Tai Chi Chi sebagai petarung yang hebat dan pemberani walaupun keduanya tidak pernah bertemu ketika Tai Chi Chi jauh dari kotanya Kong Rong merawat ibunya yang tinggal beberapa km dari kota dengan penjagaan husu darinya dia memastikan ibunya tidak kekurangan apapun ini telah menarik simpati dari hati wanita itu dan dia mengirimkan putranya sebagai tanda terima kasih Kong Rong menunjukkan penghargaannya dengan memperlakukan tamunya dengan sangat hormat memberikannya hadiah pakaian dan baju zirah, sadel, dan kuda lalu Tai Chi Chi berkata berikan aku seribu tentara dan aku akan pergi keluar dan mengusir orang-orang ini kau adalah pendekar yang berani tetapi mereka terlalu banyak ini adalah masalah serius untuk keluar dan berhadapan dengan mereka kata Kong Rong ibuku mengirimku karena kebaikanmu padanya bagaiman aku dapat bertemu kembali dengannya bila aku tidak menghentikan penghubungan ini aku lebih baik menang atau aku mati aku dengar Liu Beis adalah salah satu pahlawan di dunia ini kalau saja kita dapat meminta bantuannya yang aku tidak ragukan lagi dia pasti membantu hanya saja siapakah ik dapat kita utus menemuinya HMM, aku akan pergi begitu aku menerima surat darimu lalu Kong Rong menulis surat untuk Liu Beis dan memberikannya untuk Tai Chi Chi Tai Chi Chi memakai baju zirahnya naik ke kudanya dan mengambil busur serta anak panah serta membawa tombaknya dia keluar kota sendirian di depan parit, para pengepung kota berkumpul dan mereka segera menghalangi jalan Tai Chi Chi tetapi Tai Chi Chi langsung menerjang mereka dan membunuh beberapa lusin dari mereka dan akhirnya berhasil keluar dari kepungan Guan Hai yang melihat hal ini geram dan berkata monster apakah dia sehingga bisa masuk dan keluar kota senaknya seperti kita ini hanyalah patung dia lalu mengirimkan orang untuk mengikutinya dan Guan Hai menyuruh mereka untuk mengepuk Tai Chi Chi Tai Chi Chi yang sadar dirinya diikuti dan dalam formasi yang mengepungnya lalu sambil berkuda Tai Chi Chi mengikat tombaknya mengambil busur dan menembakkan panahnya lalu satu demi satu pasukan pengejarnya berjatuhan melihat hal ini para pengejar pun tidak berani mengikutinya lagi akhirnya dia sampai di tempat Liu Beis di Ping Yuan dan setelah memberi hormat lalu dia menyampaikan keadaan Kong Rong dan menyerahkan surat pada Liu Beis dan siapakah dirimu tanya Liu Beis aku Tai Chi Chi dari Lai Wong aku tidak ada hubungan apapun DGN Kong Rong tetapi karena ibuku aku mau berbagi duka dan ketidakberuntungan dengan dirinya pemberontak jubah kuning telah mengepung kotanya dan dia tidak dapat meminta bantuan siapapun lagi kehancuran kotani sudah sangat dekat karena itu dengan perintahnya aku memeranikan diri melintasi semua bahaya dan kesini untuk memohon bantuanmu aku mohon tuan mau menolongnya Liu Beis tersenyum dan menghela nafas dan berkata dan apakah dia tahu bahwa ada Liu Beis di dunia ini? lalu Liu Beis bersama dengan Guan Yeu dan Zheng Fei membawa 3.000 tentara dan pergi untuk melawan pemberontak yang mengepung ketika pemimpin pasukan pemberontak Guan Hai melihat pasukan yang baru tiba ini dia langsung melawan mereka berpikir bahwa dia dapat segera menghancurkan pasukan kecil ini 3 bersaudara dan Tai Shichi berada di barisan paling depan dari pasukan mereka Guan Hai segera maju ke depan Tai Shichi telah siap melawan tetapi Guan Yeu telah maju di depannya dia maju ke depan dengan kodanya dan kedua orang ini bertarung pasukannya berteriak memberi semangat setelah beberapa jurus saja akhirnya golok naga hijau Guan Yeu mendarat di badannya dan dia jatuh ini adalah tanda bagi Zheng Fei dan Tai Shichi untuk ikut ambil bagian dengan tombak mereka masing-masing mereka menerjang maju dan Li UBS bersama pasukan ikut maju Gubernur Aing melihat bala bantuan telah datang dan membantai pemberontak seperti harimau memangsa kawanan lembu tidak ada yang dapat menahan mereka dan dia mengirim pasukannya sendiri untuk bergabung dalam pertempuran jadi pemberontak terkepung di antara dua pasukan pasukan pemberontak akhirnya dapat dipatahkan dan banyak pasukannya yang menyerah yang lainnya melarikan diri ke segala penjuru perjamuan disiapkan untuk merayakan kemenangan ini Mi ZHU diperkenalkan pada Li UBS Mi ZHU menceritakan kejadian yang dialamai Tao Kian Li UBS berkata Tao Kian adalah orang yang baik dan memiliki integritas tinggi dan sangat menyedihkan apabila dia harus menderita akibat kesalahan orang lain kau adalah masih famili kekaisaran kata Gubernur Kongrong dan Chao Chao ini melukai orang-orang seorang kuat yang menggunakan kekuatannya untuk bertindak sewenang-wenang kenapa tidak ikut denganku dan menolong yang tertindas? aku tidak dapat menolak tetapi pasukanku lemah dan aku harus bertindak hati-hati kata Li UBS walaupun keinginanku untuk menolong karena persahatanku dengan dia tetapi juga karena rasa kebenaran rasa hatimu juga memiliki rasa kebenaran itu bukan kata Kongrong Li UBS berkata jika memang begitu kau pergi dahulu dan berikan aku waktu untuk menemui Gongsun Zan untuk meminta pinjaman pasukan dan kuda aku akan segera datang kau tidak akan melanggar janjimu bukan kata Sang Gubernur orang macam apa kau kira aku ini kata Li UBS kata orang bijak kematian adalah suatu hal yang umum orang ik tidak jujur tidak akan dapat mengatur dirinya apakah aku akan mendapatkan pinjaman tentara atau tidak aku pasti akan datang lalu rencana itu disetujui Mie ZHU kembali lebih dahulu dan Kongrong menyiapkan pasukannya untuk ekspedisi kali ini Tai Shichi memohon pamit ibuku memohon aku untuk datang membantumu dan sekarang kau telah selamat surat datang dari atasanku Liu Yiao penjaga kakaisaran dari Iangzhou aku harus segera datang aku harap akan dapat menemui lagi Kongrong ingin memberikan hadiah bagi Tai Shichi namun Tai Shichi menolak dan segera pergi ketika dia bertemu dengan ibunya ibunya sangat senang dan berkata aku sangat senang kau dapat membuktikan balas budimu setelah ini Tai Shichi berangkat ke Iangzhou Liu Beis pergi ke tempat sahabatnya Gongsun Zan dan menceritakan keperluannya untuk membantu daerah Ksuzhou kau cao dan kau bukanlah musuh kenapa kau mengorbankan dirimu demi orang lain kata Gongsun Zan aku telah berjanji jawab Liu Beis dan aku tidak akan mengingkarinya aku akan meminjamkanmu 2.000 pasukan koda dan infanteri terbaikku kata Gongsun Zan juga, aku ingin meminjam jasa Zhao Zhao Yeue kata Liu Beis Gongsun Zan menyetujui hal ini juga mereka berangkat pasukan Liu Beis dipimpin oleh Guang Yeu dan Zhang Fei berada di depan sedangkan pasukan yang dia pinjam dipimpin Zhao Zhao Yeue berada di belakang Mi Zhaoyang kembali mengatakan bahwa Kong Rong telah setuju untuk membantu dan juga telah membawa Liu Beis dan pasukannya Chen Deng yang JG telah kembali melaporkan bahwa Tian Kai setuju unut membantu kedua berita ini dapat menenangkan hati Tao Kian tetapi kedua pemimpin itu walaupun telah berjanji membantu berkemah cukup jauh di perbukitan karena takut terlalu dekat dengan pasukan Cao 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 tahu mengenai kedatangan mereka dan membagi pasukannya untuk melawan mereka sehingga menunda penyerangan kota pada saat ini Liu Beis datang menemui Kong Rong dan berkata pasukan musuh sangat kuat dan Cao Cao sangat ahli dalam urusan perang kita harus berhati-hati mari kita melakukan pengintaian dan sebelum melakukan tindakan apa yang aku takutkan adalah kelaparan di dalam kota kata Liu Beis mereka tidak akan dapat bertahan terlalu lama aku akan menaruh pasukanku dalam komandumu sementara aku dan Zheng Fei akan mencoba menerobis masuk kota untuk menemui Tao Kian untuk berkonsultasi dengannya Kong Rong menyetujui hal ini lalu dia dan Tian Kao mengambil posisi membentuk formasi tanduk banteng sementara Guan Yeu dan Zhao Zilong berada di sisi-sisinya untuk membantunya ketika Liu Beis dan Zheng Fei serta seribu tentaranya menerjang melewati pasukan Cao 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 Mereka hampir berhasil mencapai sisi benteng tetapi tiba-tiba bunyi genderang perang bertabuhan dan keluarlah Yeu Jin Yeu Jin lalu berkata kalian adalah orang gila mau menerobos pasukan ini kalian kira kalian akan kemana Zheng Fei yang mendengarnya langsung marah dan dia langsung memacu kudanya ke arah Yeu Jin mereka bertarung beberapa jurus dan Liu Beis yang mengeluarkan pedang kembarnya langsung berusaha menerobos lagi bersama tentaranya dan akhirnya mereka berhasil menerobos kepungan musuh itu Zheng Fei yang ada di belakangnya tidak dapat dihalangi oleh pasukan Yeu Jin yang ketakutan melihat Zheng Fei yang besar dan sangar itu akhirnya mereka sampai di depan gerbang benteng dan setelah mereka masuk ke dalam kota Liu Beis langsung disambut dan sebuah perjamuan diadakan untuknya pasukannya juga dijamu Cao Qian sangat senang dengan Liu Beis dia menyukai semangat Liu Beis Cao Qian memerintahkan Mizeth untuk mengambil setempel dan lambang jabatannya tetapi Liu Beis sangat terkejut apakah maksud semua ini kata Liu Beis Cao Qian berkata, sekarang banyak masalah di seluruh penjuru negeri dan perintah kaisar sepertinya sudah tidak ada lagi Anda Chuan adalah masih keluarga kaisar dan sangat tepat untuk membantu dan menolong kekaisaran aku sudah tua dan tidak mampu berbuat banyak dan aku ingin pensiun aku berharap kau tidak menolak, aku akan melaporkan tindakanku ini kepada istana Liu Beis langsung bersujud di hadapan Tuan Ruah dan berkata aku mungkin masih keluarga kaisar, tetapi jasaku masih kecil dan kurang bijaksana aku meragukan bahwa aku adalah orang tepat dan hanya karena aku merasa adalah halik benar untuk membantumu makanya aku datang ke sini untuk mendengar kata-kata seperti tadi membuatku ragu tentu Anda mengira ada keserakahan dalam hatiku biarkan langit menghukumku bila aku berpikir seperti itu ini benar-benar harapanku kata Cao Qian Cao Qian terus dan terus memaksa untuk menyerahkan Ksuzo pada Liu Beis tetapi Liu Beis terus menolak di dalam kekacauan itu, datanglah Mizet Hau dan berkata musuh telah mencoba menembus tembok kota dan sesuatu harus segera dilakukan masalah ini dapat menunggu hingga keadaan benar-benar tenang kata Liu Beis, aku akan menulis surat pada Cao Cao dan memohon padanya untuk melepaskan pengepungan jika dia menolak maka kita akan menyerangnya pesan itu sampai kepada Cao Cao ketika mereka sedang rapat surat itu dibawa dan diserahkan pada Cao Cao ketika dia membuka dan membacanya ternyata surat itu dari Liu Beis surat itu berbunyi sejak kita bertemu dahulu, takdir telah memberikan pada kita tempat yang berbeda di dunia ini dan aku belum dapat memberi hormat padamu tersentuh oleh kematian ayahmu itu karena kebiadaban Zengke dan bukan salah taokian sekarang ketika sisa-sisa tentara pemberontak Jubah Kuning masih mengganggu negeri ini dan pengikut-pengikut Dangzuo masih menguasai ibu kota aku harap kau, cuan yang mulia, dapat mempertimbangkan kepentingan istana dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan oleh karena itu mundurkanlah pasukanmu dari Ksuzo untuk menyelamatkan negara tindakan seperti itu akan merupakan kebahagiaan bagi kota ini dan bagi seluruh kekaisaran Cao Cao merobek surat itu dan berkata siapakah Liu Beis ini berani menulis dan menghinaku? Cao Cao memerintahkan agar utusan itu dihukum mati dan menyuruh meningkatkan pengepungan tetapi Guo Jia berkata, Liu Beis telah datang dari jauh untuk membantu taokian dan dia mencoba untuk bertindak sopan sebelum menggunakan kekuatan aku harap tuanku, balaslah surat ini dengan kata-kata halus dan biarkan hati naik merasa aman lalu seranglah dengan kekuatan penuh dan kota akan jatuh Cao Cao melihat saran ini bagus, lalu dia mengampuni utusan itu dan menyuruhnya menunggu untuk membawa surat balasan ketika hal ini sedang berlangsung seekor penunggang kuda datang membawa berita kurang baik Lubu menyerang Yan Zhou dan sekarang menduduki pu yang ketiga daerah Won Chang, Fan Xia dan Dang Jun sedang diserang ketika Li Jue dan Guo Xi menyerang ibu kota Lubu kabur ke tempat Yuan Su tetapi Yuan Su menolak menerimanya Lubu lho pergi ke Yuan Shao yang merupakan saudara Yuan Su Yuan Shao menerimanya dan menggunakannya untuk menyerang Zheng Yan di A Chang San tetapi keberhasilan Lubu membuatnya terlalu bangga dan sifat sombongnya mengesalkan general lain di bawah Yuan Shao Yuan Shao sedang akan memerintahkan hukuman mati baginya tetapi Lubu telah pergi dan mengabdi pada Zheng Yang, gubernur Sang Dang yang mau menerimanya pada saat ini Pang Su, yang bersembunyi dan melindungi keluarga Lubu di Chang'an mengembalikan mereka padanya hal ini mengakibatkan kemarahan Li Jue dan Guo Xi sehingga mereka menghukum mati Pang Su dan menulis surat pada pelindung Lubu akan melakukan tindakan yang sama pada mereka untuk menghindari ini Lubu pergi lagi dan kali ini dia mengikuti Zheng Miao, gubernur Chen Liu Lubu tiba pada saat adik Zheng Miao, Zheng Chao memperkenalkan Chen Gong Chen Gong berkata pada Zheng Miao, keruntuhan kekaisaran telah dimulai dan para Panglima Perang telah mengambil apapun yang dapat mereka kuasai sangat aneh apabila Tuan Kum dengan keuntungan populasi penduduk yang besar dan persediaan makanan yang banyak tidak berusaha memerdekakan diri Cao Cao telah melakukan ekspedisi ke timur dan meninggalkan daerah tidak terjaga Lubu merupakan salah satu pendekar paling hebat pada saat ini dan jika kalian berdua menyerang dan mendapatkan Yan Zou maka kita dapat menjadikannya batu fondasi kekuasaan kita Zheng Miao sangat senang mendengarnya dia memerintahkan untuk menyerang dan segera Lubu merebut wilayah Yan Zou dan sekitarnya semua tetapi tinggal tiga kota, Won Chang, Fan Xia dan Dong Jun yang dipertahankan mati-matian oleh Sun Yew dan Chang Yew sepupu Cao 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 Ren telah bertempur berulang-ulang tetapi selalu dapat dikalahkan dan utusan pun dikirim agar segera dapat memberikan bantuan Cao Cao langsung merasa gelisah jika daerah kun sendiri hilang, aku tidak mempunyai rumah untuk kembali tanda seru aku harus segera melakukan sesuatu hal yang terbaik adalah menjadi teman Liu Beis dan kembali ke Yan Zou kata Guo Jia lalu Cao Cao menulis surat pada Liu Beis dan memberikannya pada utusan yang menunggu dan Cao Cao pun memerintahkan pasukannya untuk membongkar kemah dan mundur berita mengenai pasukan musuh yang mundur sangat menyenangkan Cao Cao yang lalu mengadakan pesta dan perjamuan sebagai ucapan terima kasihnya